Guys, lihat nih koleksi Hot Toys kita Avengers Infinity War sama Endgame ya Udah sempit gini loh Kira-kira nih menurut temen-temen Kalau kita tambahin The Wasp dari Ant-Man and The Wasp Masih buat gak ya? Coba komen di bawah Guys, ini dia Ant-Man Yang udah pernah kita review Ini dari seris Ant-Man and The Wasp Dan akhirnya dateng juga nih The Wasp-nya Alias pacarnya Ant-Man Ini sama-sama dari Hot Toys juga Dan dari film Ant-Man and The Wasp Langsung kita lihat dari box ini Udah keren banget ini Khas Hot Toys banget Jadi di depannya ada si karakternya Dia sedang kerbang Lagi ngapung temen-temen Gege juga ya di si Wasp Emang jago banget dia Ini berkelahi gitu Berkelahinya ya Terus di pinggirnya juga ada kayak apa ya Kayak DNA gitu loh Kayak kemampunan Keren Warnanya warna kuning-kuning gitu guys Dan di belakangnya biasa ada warning dan caution Segala macem juga Nah gimana biar temen-temen gak penasaran Seperti apa nih The Wasp-nya Kita langsung buka aja ya Langsung ya Let's go Nis Yuk 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 Ant-Man-nya ke bawah dulu ya Kita buka dulu pacarnya Yang datang duluan Ant-Man-nya ya justru ya Pacarnya belakang nih Pacarnya belakangan Nah gimana sih tuasi baru guys Kesep Nah Wah nih saya dapat dulu Nah biasa ya ini ada case and food dari si mainan ini Terus wow Aromanya Mainan ini ya Mainan ini ya Mainan ini Keluarkan semangat Semirsa Jadi ada banyak lapisan ya Oke Oke Wah Lebih banyak Keren Kalau dapat backdrop juga ya Pastinya Oke ini dia Si The Wasp-nya Temen-temen Kita dapat Heads cook tambahan Dan dia mukanya tanpa topeng Terus ada penutupnya ya Atau topeng yang kebuka gitu Temen-temen Kita juga dapat dua pasang tangan Plus satu Terus ada baterai Ini ada part Di bagian tubuhnya si The Wasp ya Terus ada pin particle disc Sama dia yang versi kecil banget Dan disebelah sini Kita dapat sepasang sayap Pastinya Dan juga ada dynamic stand-nya Temen-temen Oh iya Betul banget Yaudah kita langsung keluarin aja Yuk yuk Jadi ini dia ya aksesorisnya Temen-temen Ini dimulai dari Si stand-based-nya aja ya Jadi ini tuh Stand-based-nya Bentuknya segi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Terus ada tulisan Marvel Ant-Man and Waps Ya The Waps gitu Ada gambarnya dia juga Sama kayak di box-nya Terus ini kalau Untuk si stand-nya Ini tuh dynamic ya Jadi bisa kita Atur aja Soalnya kan dia posenya Kayaknya mau terbang gitu ya Bagusnya kalau dipasang Terus kita juga dapat Tambahan head scoop ya Mukanya si Hope Tanpa topeng Yang dia tuh lagi diikat Nah si rambutnya itu Bisa kita Atur aja Muka atas Lalu kebawah Karena memang kan dia mungkin Terbang posenya juga Jadi kan anginnya Mengikuti angin guys Terus untuk detail mukanya Ini cantik banget ya Mirip banget temen-temen Matanya bagus Hidup banget Hidupnya mancung Cuman memang Mukanya dia dewasa banget sih ya Terus juga kita dapat Tambahan ini ya Aksesoris untuk si topengnya dia Jadi kalau mau versi yang ini tuh Topengnya kebuka gitu kan Jadi ada yang nyangkut di belakang Nanti kayak gitu Terus kita juga dapat Dua pasang tangan Kalau yang ini tuh Tangannya dia lagi Santuy ya Santuy Santuy aja Kalau yang ini tuh Tangannya dia yang lagi cantik gitu lah Pokoknya si jari-jarinya tuh Kayak kebuka sedikit Terus juga di belakangnya Ada kayak armornya juga Warnanya silver ya Terus yang satunya lagi Ini kita cuman dapet satu aja Yang dia tuh lagi megam Untuk si senjatanya dia Yaitu Pim Particle Disc gitu Bisa ditempelin disini ya Karena lemet banget kan Kayak gini tuh Pas ya ukurannya ya Pas banget ukurannya Mantap Terus kita juga dapet ini ya Nih versi dia yang lagi mengecil Cuman kalau aslinya sih Harusnya lebih kecil dari ini ya Saiznya sebut lah ya Ini agak besar juga Mungkin dari hotlessnya sendiri Jadi kalau bikin yang versi kecilnya Susah kita lihat Jadi ini udah cukup juga sih Ya iya Kita juga dapet Pasang sayapnya dia yang Aku suka banget sih Mau punya ya gak sih Soalnya kita juga Punya cita-cita pengen jadi prinses Atau perwi gitu guys Nah itu kayak gini ya Jadi dia tuh bahannya plastik Temen-temen Tapi keliatan kayaknya bukan plastik ya Gak sih Jadi plastiknya kayak fiber gitu Dan di dalamnya tuh ada Kayak pola-pola heksagon juga Jadi kayak beneran Sayap dari binatang Atau serangga gitu loh Keliatan banget sih serat-seratnya guys Terus di bawah-bawahnya juga Ada kayak tambahan-tambahan besi gitu Padahal bukan besi guys Jadi ini sama-sama plastik juga Warnanya putih atau silver gitu Nah ini tuh ada left and right Jadi ada tulisannya disini Yang bisa kita pasang Jadi gak akan tertukar guys Coba mau dipasangin Atau nanti aja Nanti aja Dan kita juga dapetin ini nih penutupnya ya Jadi kan ada yang bawaannya tuh Dia tuh udah nempel kayak gitu Jadi kecil Kalau yang ini tuh buat ditempelin disini Jadi nanti keliatannya tuh bagus banget sih Pasti ya Udah selesai dan aksesoris Ini dia The wasp-nya guys Aduh aku dari tadi takjub banget Aku suka banget sama proporsi badannya Iya sih Gak terlalu kurus Gak terlalu gendut Ini pas banget ya si Hopi ini guys Memang tinggi dan cantik sih gitu Dan kita langsung liat aja detailnya Aku suka banget Dia kan disini full mask gitu Temen-temennya Tapi bisa diliat disini wajahnya tuh jelas Ah iya Di dalamnya keliatan Matanya Alisnya tegas Dan ini mirip banget Itu adalah kerennya Hotoy sih Kalo menurut aku kayak jago banget Bikin muka mirip banget sama artisnya ya Nah udah gitu dia pake suitnya ala the wasp Ya guys Ini keren banget Warnanya dia kan biru Dan ada list-list Atau ada detail-detail Yang warnanya apa nih LIS kira-kira Meram Terus ada semi kuning Atau emas gitu Temen-temen Dia mengikuti kayak pola badannya Di samping sini ada Terus mungkin di bagian dada Dan juga kayak perut ya Sampai dengan sini Ini bagus banget Bahan bajunya Kalo aku pegang ini Kayak semi-semi karet Karet yang kayak Premium banget kualitasnya Cuman ya jangan terlalu dimainin juga Artikulasinya Karena aku takut Merusak si karet Ya temen-temen ya Dan kita liat langsung Di bagian belakangnya Disini ada sayapnya Kalo yang terpasang disini Sayapnya tuh baru Mau keluar banget Jadi kayak kecil disini Cuman temen-temen Hati-hati kalo gendong Si the wasp ini Jangan pegang sayapnya Karena takut patah Dan di pergelangan tangannya Disebelah sini Bisa kalian liat tuh Ada kayak sejenis gelang besi Gitu loh Dan juga ternyata Di bagian depannya Ada yang menonjol juga Besi dan ada warna merahnya juga Itu keren banget Detail banget Kalo untuk sepatu Ini sama ya Jadi kayak warnanya Warna biru aja Dan ada Seperti itu guys Ini keren banget Dan lututnya juga disini ada Kayak pelindung lutut juga Dan buat sikunya juga Ada padnya Aku suka Sekarang kita akan mainkan artikulasinya Boleh Mau dipegangin gak? Boleh Boleh Helmnya sih Keren banget Dan hati-hati temen-temen Dengan helmnya Karena ada yang runcing Di sebelah sini Kanan-kiri Takut yang jatuh Patah Nah itu Dan jangan disentuh juga ya Biasa kalo hot toys Kepala kanan-kiri Bisa 180 derajat Terus tangannya Kita liat Bisa lurus Tapi kan kalian bisa liat Detail bajunya disini Sedikit mengerut Berbahaya Kita biasain lagi Dan aku pengen liat siku Siku masih aman nih Masih bisa gitu Kan nanti juga Akan ada pose ngelempar Ini ya Pink particle disc Nah kita nanti akan coba Temen-temen Jadi ini aman Terus kalo untuk pergelangan tangan Dia bisa berputar 180 derajat Cuman aku penasarannya Ini nih Pinggul Atau pinggang Kayaknya susah sih Karena dia ketat gitu loh Si ininya suitnya Setuju Nish Jadi ini emang suitnya tuh Super ketat Jadi jangan terlalu banyak Dimainin sih ya Depan belakang juga Kayak agak-agak takut sih tuh Ini maksimal tuh segini nih Temen-temen Jadi jangan lebih ya Aku takut Ini selengkapannya sobek Jangan ya Serem guys Kemudian lutut Wih lutut sih enak nih Nanti kan pose terpam tuh harus Wih Dan bebas Bener banget Dan bebasnya juga pergelangan kaki sih Lacara jauh ya Begitulah artikulasinya Gimana kalo kita langsung pose ini Boleh Dan kita ganti Aksesorisnya Kita coba ganti Pake sayap dulu ya man yuk Boleh miss Kita cabut terlebih dahulu guys Caranya gimana coba Biar kalian bisa liat ya Nih kita tidurin aja deh Takut jatuh Ini kita cabut dulu guys Part yang warnanya abu-abu Di sebelah sini Eh gini ya Segini gak panjang Tapi agak kerep ya Cot tomate Kurang lebih seperti ini guys Tuh Sayapnya begini guys Ringkeh sekali Nah di dalamnya kan bisa diliat nih Ada part yang bolong-bolong Nah itu sih sayapnya Kita bakalan tekan kesana Oke Kamu bawa-bawa dulu ya Nih kiri men Oke Yang kiri Left Alright Setau aku sih sayap tuh Yang atasnya tuh lebih besar Betul Bener kan Kadang-kadang mungkin ada yang Itunya Tergantung Tergantung jenis Ini serangganya ya Iya Oke jadi sebenernya Dengan begini pun udah nempel sih Temen-temen Sok men kamu mau nyoba masang Coba Enak kan masangnya Coba ya Pas gitu lah Aku pegangin sebelah sini Yuhuu Enak kan Iya kerennya jadi mewah Iya bener Katamanda ini kan sebenernya udah tempel ya Iya Cuman kan gak rapi Tentu saja Jadi kita butuh part yang ini Dan emang aslinya pun dia tuh ada part seperti itu sih Iya betul banget Punggungnya Udah Udah ya Udah ya Ui Nah Nah kayak gitu temen-temen Bagus banget loh ini Wow cantik banget ya Langsung mewah banget Dan keren banget loh kelihatannya Iya ya ya Coba kita tempelin disini temen-temen Boleh Gimana-gimana Langsung kita tempelkan saja ke Dynamics stand Kita harus nyoba ini ya Wih fly Posein dia ya Nanti kita posain ya Nah kita bandingin guys sama si Endman Wih Sepasang nih berarti ya Udah kita punya deh Emang cocoknya begini Iya rendengan Harus punya Dia harus punya dua-duanya temen-temen Iya Dan juga temen-temen tau gak ya Di kepala yang full mask Seperti ini ternyata ada fitur Ini nih kita bisa buka di atasnya Ada on off Kita langsung nyalain aja guys Wih Liat deh Keren banget gak sih Jadi ada lampu ya di mukanya dia Cuman memang gak gitu ketara Siang Kalau siang-siang Kalau malem-malem mungkin Kalau dikelihatan ya Temen-temen ya Nah buat temen-temen Temen-temen yang pengen beli ini Jadi ini tuh lagi ready juga ya Barangnya Karena baru dateng juga Rata-rata guys Kalian bisa beli dengan harga 3,5 jutaan Belinya di Real Hobby Langsung aja kunjungi Tokoknya Dan pastinya selamat Buat temen-temen yang nonton video ini Karena kalian berkesempatan Untuk memenangkan giveaway dari kita Ada apa jenis? Ada banyak nih temen-temen Ada close baby dari Hotoy Pastinya Ada nano gauntlet yang lemet ya Dan Dr. Strange Dan juga ada Dr. Strange dan kawan-kawan Betul banget Nah ini bisa kalian dapetin dengan cara ikutin aja instruksi di bawah ini Betul banget Sebenernya kita juga udah pernah dengan yang sama ya barang yang sama Ngadain giveaway juga Cuman videonya di takedown Gak jadi Jadi kalian ikutinnya instruksi di bawah ini aja Oke ikutan Good luck Guys ternyata setelah kita dempet-dempetin Muat juga sih duat Mantap Jadi buat kalian nih yang tadi di awal video Bilangnya gak bisa Salah Kalian gak dapet cinta kita bu Ya gitu juga deh Oke guys makasih banyak ya Nah ya udah ngemenin video kita dari awal sampai selesai Bye Kalo kamu suka video review mainin keren seperti ini Pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video berikutnya Aku Nisa Aku Manda Kita pamit untuk diri Sampai ketemu di next video Bye-bye Beresin lagi man coba Yuk lah Lepin lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax